Pemirsa tim bola tangan Jawa Barat memasang target maksimal di ajang pelaksanaan pekan olahraga nasional ke-20 tahun 2021 di Papua dengan target 2 medali emas di 2 nomor yang dipertandingkan. Setelah penantian yang cukup lama, cabang olahraga bola tangan akhirnya dipertandingkan di ajang multi-event olahraga tertinggi di Indonesia yakni pekan olahraga nasional. Pada pelaksanaan pon ke-20 tahun 2021 di Papua, cabang olahraga bola tangan akan mempertandingkan 2 nomor yakni putra dan putri. Pada pelaksanaan pon ke-20 nanti, tim bola tangan Jawa Barat berambisi mencatatkan sejarah dengan meraih medali emas. Tidak tanggung-tanggung, tim bola tangan Jawa Barat bahkan memasang target maksimal yakni dengan meraih medali emas di nomor putra dan putri. Untuk mencapai target tersebut, tim bola tangan Jawa Barat melakukan persiapan maksimal dengan menggelar berbagai uji tanding dan aklimatisasi. Saat ini memang bola tangan jadi cabar yang pertama kita memasuki pon 2020 ini di Papua, pasti kita mempunyai target yang maksimal yaitu target putra putri itu untuk emas. Demikian juga kita punya target tersendiri yaitu mencetak sejarah bahwa putra putri bola tangan Jawa Barat ini akan membuat sejarah di pon Papua yang sekarang. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penyumbang pemain terbanyak di tim nasional Indonesia. Kendati demikian tim Jawa Barat tetap melihat semua provinsi mempunyai peluang yang sama besarnya untuk meraih medali emas. Irfan Haryadi, Bandung TV